Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel 5sp muharam Halo teman-teman semoga selalu sehat ya Sesuai janji saya, saya akan sharing lagi nih Di seri video scholarship journey yaitu Soal long term accommodation di Australia Khususnya di South Australia atau di kota Adelaide sini ya Nah sebelum kita lanjut Buat kamu yang sudah klik subscribe Sudah like dan juga share video ini Thank you banget, makasih dukungan teman-teman Tapi kalau buat yang belum, cukup tau aja sih Oke guys, jadi Jadi setelah saya itu sampai di Adelaide City ini Tanggal 18 Februari kemarin Lalu selama 6 hari di temporary accommodation yang mahal itu Lalu mulai cari-cari nih Mulai cari-cari karena saya sama adik saya kan Jadi kita cari yang Sebenarnya tergantung kebutuhan ya Tergantung kebutuhan Kalau misalnya kamu itu single Datang disini itu sendiri Misalnya Sebagai student Itu gak ada salahnya Kalau misalnya kuliahnya di Uni Adelaide atau Uni SA ya Yang kampusnya itu di deket City Gak ada salahnya buat cari di student accommodation Karena kenapa? Karena pertama gak perlu ribet Kayaknya gak perlu pakai bond juga Terus bisa dapat harga yang relatif terjangkau juga Atau standar lah ya Kalau misalnya list dalam jangka panjang Terus juga yang pasti deket sama kampus Bisa cuma jalan kaki gitu ya Gak perlu naik bus Atau takut terlambat ke kampus gitu ya Kalau misalnya single Tapi kalau misalnya keluarga Atau misalnya saya disini yang berdua Nah itu kebutuhannya pasti bakal beda lagi Karena student accommodation itu Biasanya itu tidak memperbolehkan Untuk family atau yang lebih dari satu Karena mereka itu kan Biasanya sewanya itu per weeks Dan itu sudah inklusif sama bills Utilities bills Jadi kayak semacam listrik, gas, air gitu ya Itu sudah inklusif Jadi mereka ya gak mau dong Kalau lebih dari satu orang Berarti kan penggunaannya akan lebih Sedangkan mereka rentnya itu per weeks Nah sedangkan kalau yang mau lebih dari satu orang Ya itu kita harus cari yang private Private housing gitu ya Yang private rent Itu bisa berupa banyak tipe Ada namanya ada shared house Ada juga namanya itu unit Ada juga studio Tipenya banyak ya Kalau shared house itu ya Kita nyawa satu rumah Bisa kita nyawa dulu sendiri satu rumah Misalnya ada 4 kamar Kita cuma pakai 2 kamar Ya 2 lagi bisa kita sewain ke orang lain Atau dia sudah memang menyewakan shared house per room Jadi ya kita sewa cuma satu room aja gitu Dan untuk masalah bills Biasanya ada yang inklusif Maksudnya semua sudah all in Dengan rentnya, dengan sewanya Tapi ada juga yang harus mengerangnya sendiri Jadi nanti bagi-bagi Bagi rata sama penghuni yang lainnya Di dalam rumah itu gitu Bisa aturkan kesepakatan Entah bagi rata atau gimana gitu Tapi itu ada plus minusnya yang pasti Teman-teman Bahwa plusnya itu Biasanya akan lebih murah Kalau shared house Bisa cuma 130 kadang-kadang 140, 150 gitu kan Tapi kelemahannya ya Kadang-kadang bisa agak jauh dari city Dan akan ribet banget Kalau misalnya kamu share house Yang billsnya itu Digotong royong atau dibagi rata Jadi kita kan nggak tahu ya penggunaan orangnya Bisa jadi dia ada yang pakai listriknya banyak Buat AC terus 24 jam Kita misalnya cuma pakai Nggak pakai AC Karena alergi dingin misalnya Kayak kita rugi ya Kalau misalnya billsnya itu di pukul rata gitu Jadi banyak kelemahannya Nah kalau untuk saya Saya karena sama adik saya Sebagai as carer gitu Dan saya pengennya itu Dia bisa sekamar berdua lah ya Sekamar berdua tapi beda-bed gitu kan Jadi kita cari lain seperti itu Sebetulnya hampir agak desperate juga Karena kebetulan di tahun ini Itu special case banget Karena demand untuk Private housing itu tinggi banget Karena ya wajar sih ya Karena pertama itu katanya Ya border baru dibuka Di Desember kemarin Jadi semua orang tuh Kayak yang udah nyangkut selama 2 tahun Akhirnya baru masuk barengan gitu kan Yang kedua katanya sih Banyak yang bilang bahwa Banyak yang landlord selama ini tuh Biasanya nyewain tuh Kayak semacam ngejual propertinya itu Karena Nggak bisa bayar cicilan kayaknya Jadi disini tuh Banyak landlord itu Yang punya properti tuh Dengan nyicil di bank Dan mereka tuh Menggantungkan Pembayaran tuh dari sewa Ya ini kayak ada International student Dan lain-lain gitu ya Sebenarnya kemarin selama 2 tahun itu Nggak ada International student yang masuk Jadi ya Wajar Kalau misalnya Mereka krisis ya Karena nggak ada student yang masuk Tapi yang keluar Ada Jadi ketika pandemi kemarin Di lockdown itu Mereka tutup border Itu mahasiswa yang keluar Boleh Kalau udah selesai kuliah Boleh keluar Boleh pulang Tapi masuk Nggak boleh gitu ya Bahkan yang Bahkan yang Sedang kuliah pun Misalnya pas lagi pulang Break semester gitu Itu nggak bisa balik gitu Banyak yang seperti itu Nah jadi saya butuhnya seperti itu Dan Saya nggak Nggak perlu lah Untuk buildnya itu Yang udah inklusif Karena saya Pemakaian saya tahu Nggak terlalu banyak Gitu ya Mandi air dingin pun oke Terus juga Kayak pas summer Ini sekarang pas lagi summer Atau fall itu Sini cukup adem Cukup mild Cuacanya Jadi nggak butuh AC ini Kita pas tinggal di Long term Akomodernya saya ini Nggak perlu AC Nggak pernah nyurena saya Sama sekali Tapi nanti nggak tahu Kalau pas lagi winter Mungkin butuh heater Atau nanti Cukup pakai Saya bawa kayak matras Matras batu Geok terapi Gitu Jadi mungkin cukup gitu ya Nah itu Jadi saya nggak butuh Buildnya itu Yang sudah inklusif Nah ini saya dapet nih Kebetulan Itu dekat banget Sama Uni Adelaide Jadi di daerah Randall Mall Ya bangunannya sudah agak lama Tapi teman-teman bisa lihat lah Ini ruangan Ruangan kamar saya Cukup nyaman lah ya Cukup nyaman Meskipun nggak baru Tapi cukup oke Terus sewanya itu 300 per week Tapi syukurnya Itu kita boleh Menempatin berdua disini Jadi kalau misalnya Dibagi dua Cuman jadi 150 Dan itu Menurut saya cukup worth it banget Apalagi ke kampus itu Cukup jalan kaki 2 menit Ya 5 menit lah Sampai gitu Jadi bener-bener worth it banget Dan ternyata Masuk ke dalam itu Dia bukan tipe studio Close tipe studio itu kan Ya masuk langsung Tempat tidur gitu ya Langsung tempat tidur Dapur apa disitu semua Nah disini itu Ada masuk tuh kayak living room Nah living room itu Di sebelahnya ada kamar Yang gedenya itu Sebesar living room Minus kamar mandi Jadi kamar mandi Dalam kamar sini Nah itu Saya tinggal Terus Agentnya kayak ngasih solusi juga Gitu kan Ngasih solusi bahwa Oh bisa nih untuk Kalau mau dua orang Gak apa-apa Boleh ntar Kalau mau butuh extra bed Bayar ke kita 40 dolar Nanti kita cedein bednya Jadi Ada satu bed lagi Itu taruh di living room Ya buat adesnya Jadi kamar sebetulnya Gitu Jadi kayak Jadinya kayak punya dua kamar Gitu dan Sangat Alhamdulillah nyaman banget Ini bentuk modelnya apartemen Di lantai Di lantai atas Gitu ya Dan security juga cukup Bagus Meskipun gak ada yang jaga Tapi di bawah itu Harus Kalau masuk harus pakai Kartu akses Gitu Jadi Lumayan teman-teman Dan untuk billsnya Saya gak tau sih Nanti saya akan share juga Untuk Kalau udah ini Karena nunggu sebulan Nanti per bulan bayarnya Untuk bills Nanti kalau berapa-berapanya Saya bakal share Bikin video lagi ya Cuman harusnya Gak banyak ya Karena gak pernah pakai AC Pakai air panas juga Cuman buat pas masak doang Gitu ya Mandi juga pakai air dingin Gak masalah Lampu juga hemat dong Saya hemat kan pakai lampu Ini karena pakai Lagi mau recording aja nih Pakai lampu Kalau gak juga Gak perlu lah ya Begitu Dan Disini itu Untuk long term ya Teman-teman Untuk long term Itu Nyarinya itu Ada di beberapa website Kalau mau nyari ya Sebetulnya sih ada yang gampang sih Kayak misalnya Tanya sama PPIA Jadi ada Disini kan ada Persatuan Pelajaran Indonesia Australia Tiketnya bisa nanya sama mereka Bisa request Kalau misalnya ada yang Mau take over Misalnya udah selesai Tapi mau pulang Student yang mau pulang Tapi listnya Atau siapa nya belum selesai Bisa take over Gitu Atau Tapi ya gitu Ketika kemarin bilang Tanya ke PPIA Mereka bilang Kalau lagi susah banget Buat cari Private rent Karena memang lagi high demand Tapi Alhamdulillah Kemarin coba nyari-nyari Coba Beberapa hari nyari Di online Jadi ada beberapa situs Kalau disini Itu namanya ada Railestate.com.au Ada juga Gumtree.com.au Nanti saya akan Kasih linknya ya Di deskripsi Ada lagi Domain.com.au Ada lagi Apa ya Di Facebook juga banyak Yang share Kayak di marketplace Gitu kan Caranya di marketplace Facebook juga ada Gitu Nah kemana ini dapet nih Persis banget Disini Ini sebetulnya bukan Inceran awalnya Incerannya sebetulnya sih Agak jauh sedikit Cuman lebih murah Cuman ternyata Pas kita telepon Pas sampai sini Itu udah habis semua Karena kita udah cepet Udah ngincer dari Jakarta Cuman kan ya Saya cerita kemarin ya Bahwa Kita tuh gak boleh Bayar dulu Atau Tangget apa Bikin commitment Apapun sebelum Inspection gitu Jadi mau gak mau Kita cuma nge-list Kontak-kontaknya Pas sampai sini Baru kita punya Nomor telepon Australia Baru kita telepon Buat tanya Masih available atau enggak Dan ternyata Hampir semuanya tuh Sudah gak ada Available Nah kemarin tuh Saya juga Datang tanggal 18 Temporanya tuh Habis juga Pas banget 24 pagi Jadi ya Udah kayak semacam Yaudah lah No choice gitu kan Daripada Kita homeless Gitu kan Gak dapet tempat Sedangkan ada Yang kita Incer juga tuh Ada Tapi room Dia room Kecil banget Itu aja 280 Per week Buat 2 orang Tapi udah inclusive Bill sih Cuman dia baru Available tuh Per 1 Maret Nah ini yang pas banget Tanggal 24 Februari Gitu Sedangkan kalau mau Perpanjang yang Di temporary Itu agak mahal Gitu Jadi ya Yaudah kita disini Terus juga kemarin Ejennya bilang Katanya Kayaknya baru bisa Ready tanggal 25 Gitu kan Tapi kemarin kita bilang Udah gak apa-apa Tolong di clean up aja Dulu dibersihin Nanti barang-barang yang kurang Karena kan ini judulnya For furnish ya Kayak ada sofa Harusnya ada meja Ada tea table Gitu Terus ada apa lagi Ya gitu Itu belum ada Kita bilang gak apa-apa Tapi kita mau masuk Tanggal 24 Gitu Terus akat ejennya oke Ejennya juga baik banget Gitu kan Diana namanya disini Ejennya Jadi ya alhamdulillah Bisa pindah Ke tempat yang baru ini Terus juga kemarin Dibantu juga pindahnya Pindahannya kan mungkin Bingung ya Karena Bawaan kita juga Lumayan banyak Copper dan 4 Gitu ya Kalau dulu kemarin Dari airport Itu kan dianterin Kita Dianterin Ada airport pick up Yang complimentary itu Kita dibantuin Sama ada Ketua PPIA Uni Uni Adelaide disini Dibantuin Sama Mas Fatan Namanya gitu Thanks buat Mas Fatan Yang udah bantuin Helpful banget pokoknya Dan Jadi pindahannya itu ya Kita kemarin Karena kebetulan lagi Gak ada temen Yang punya mobil Yang bisa Lagi available Jadi ini aja Ini aja Sewa Uber Ada disini Masih ada Uber Sama Didi Namanya Kayak grab Sama Gojek Gokarnya Kita lah Gitu Pake itu Boleh Ternyata Dan car kemarin Bayarnya pake kartu Jadi kita nebeng dulu Sama Accountnya Mas Fatan Karena debit kartu Kita Belum nyampe Nanti saya bakal Share juga deh Gimana sih Buat buka rekening disini Nanti ya Next time ya Gitu So Alhamdulillah Sampai disini Dan Sudah hampir Seminggu nih Hampir seminggu Nanti hari Kamis Ketemu seminggu Dan Alhamdulillah Nyaman Aman Gak ada aneh-aneh Terus juga Ya meskipun Ini deket mall Deket mall Deket randel mall Namanya Agak berisik Cuman Gak masalah sih Ya karena Udah hantuk Tidur-tidur aja sih Jadi gak terlalu terganggu juga Oke guys Itu Sharing Soal long term accommodation Saya disini Di city of Adelaide Di CBD banget Jadi bener-bener Di tengah kota Tetap Ke kampus Tinggal ngesot lah Istilahnya nyampe Gitu Cuman sayangnya Wifi dari kampus Gak nyampe aja Kesini gitu ya Begitu Dan Cukup murah Cukup reasonable lah Buat saya gitu Karena Ya memang Rata-rata tuh ya Kalau di city Dapet itu 200 dolar aja tuh Udah bagus banget 200 dolar per week Ya per minggu Ini kita dapet 300 Dibagi 2 150 It worth it Banget gitu ya Oke teman-teman Thank you Thanks for watching Sampai ketemu lagi Di video saya berikutnya Jangan lupa Klik subscribe Dan like Dan juga share video ini ya Thank you And See ya